Hai bener berat ikhlas mensyukuri nikmat Tuhan yang ada dalam diri anda itu anda kan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna ada diberi awal anda diberi mata loh itu gratis itu lo syukurilah itu bro kita harus bersyukur kepada memberikan kita ini semuanya gratis loh kalau anda di dunia ini ada nyawa mau di luar enggak ada orang kaya mati bro enggak ada orang mau menjual jantungnya bro enggak ada orang menjual matanya enggak ada orang yang mau menjual giginya Anda mau jual enggak gigi anda itu ada ya bisa saya mau beli gigimu satu miliar Anda mau berjual enggak enggak mungkin namun jualan umumnya gimana ya Allah nah untuk itu itu iya nikmati nikmati itu loh syukuri itu ya kembali lah ke Islam kalau memang anda enggak bohong ya saya selalu berpositif thinking kepada orangnya Hai tadi syarat Anda juga langsung bang boleh abang tesko jangan usah dites lah saya orang positif thinking aja ya kembali lah bro bro ke Islam sering ikut pengajian tasawuf Bang ya jangan ketinggian tasawufnya dulu bro kalau tasawuf itu kan supi ketinggian fondasinya ada dulu us dasar-dasarnya aja dulu Hai syariatnya dulu dibetulin Hai nanti kalau tasawuf itu nanti anda salah ya enggak usah ke masjid enggak usah sholat yang salah jadinya Hai yang lainnya aja makanya pusing Bang ya anda salah gaul kalau gitu Hai enggak perlu kerja lagi ibadah doang gitu kan dia lu punya duit 5 triliun nggak Hai orang tasawuf itu orang kaya loh orang tasawuf itu orang kaya hidupnya ya untuk apa ya belum minallah jadi terus begitu ya keluarganya aja tinggal dikasih duit ambil uang dibang gitu ya kalau anak tidak ada belum minanasnya tidak mau bekerja ya gimana gitu Hai harus eh imbang antara hubungan sesama manusia dan hubungan kepada sang pencipta kan ada pepatah hidup apalah semangat hiduplah di dunia ini sekarang akan kau hidup selamanya kan gitu itulah beribadalah ya Bang Andi sebelum saya asar ya ya ada dikisahkan ketika Umar masih menjabat menjadi seorang khalifah pagi-pagi dia melihat seorang pemuda duduk di masjid berzikir dia ditanya sama Umar sedang apa kamu disini berzikir ditempeleng sama Umar pemalas kau kerjasana Hai artinya apa artinya kita itu tidak hanya bisa mengandalkan hablu minallah hablu minana juga harus diperbaiki Hai percuma kita baik dengan Allah tapi hubungan sesama manusia kita buruk jadi antara hablu minanas dan hablu minallah harus seimbang Nabi bersabda jika kamu ingin akhirat pelajari ilmunya jika kamu ingin dunia pelajari ilmunya jika kamu ingin keduanya maka pelajari keduanya kata Nabi eh ketika kamu mencari dunia seolah-olah kamu hidup selamanya jadi ada semangat ini lagi kerja ala besok aku jangan-jangan mati percuma lah aku cari duit enggak bener itu kerja semangat seolah-olah saya itu hidup untuk selama-lamanya nah ketika ibadah ingat seolah-olah besok itu saya mati jadi memperkuat iman kita jangan-jangan ini ibadah saya yang terakhir maka kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh ketika mencari dunia kita seolah-olah hidup selama-lamanya ketika ibadah kita seolah-olah besok mati gitu bang jangan dibalik ketika kita cari dunia seolah-olah besok mati jadi enggak semangat apa aku kerja besok juga mati katanya kan hahaha ya kan gitu bang ya jadi kita itu diwajibkan Allah untuk ikhtiar makanya dalam surah al-jum'wah ayat 6 itu diperintahkan apa ya orang-orang yang beriman jalankanlah setelah diwajibkan kamu untuk surah jum'at dan setelah itu bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk mendapatkan karunia disuruh berusaha bang orang islam enggak boleh berbangku tangan orang islam tidak boleh menjadi pemalas orang islam tidak boleh miskin kita harus kuat bang kalau kita kuat tetangga kita butuh kita bisa bantu ingat saudara-saudara kita itu murtad itu dari jalur kemiskinan kebanyakan bang kalau orang islam kaya saudara kita miskin bisa kita bantu ya kan menyelamatkan dia dari pemurtatan dari dajl-dajl laknat yang ingin memurtadkan dengan saudara-saudara kita begitu Bang Oke Bang Andi Mbak Nora sahab Standby sholat asar dulu Terima kasih ya Pak deh Oke Bro kalau ingin kembali ke islam ya silahkan Hai kami sih enggak memaksa ya kan masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya betul setuju enggak bro masing-masing orang bertanggung jawab Hai tujuan itu Jomko masih percaya ngasih Ari akhirat ada nanti perhitungan di sana Hai saya percaya Bang Rukun Iman Rukun Islam saya percaya semuanya Bang kalau percaya itu apakah anda sudah tidak takut kalau ditanyain nanti apakah anda mau jawab Hai nah itu yang penting disana kalau sekarang ingin ingin sahadat kembali enggak usah percaya perlu ada KTP segala macam yang penting syaratnya adalah wajib lapor aja artinya apa setiap Bang Jumat live Pak Desugi saya semua disini live lu harus naik untuk laporkan progres mengenai lu kembali ke Islam Hai supaya kita pantau itu aja saya Islam dari hari lahir Bang ya tapi sekarang kamu enggak mengakui adanya Nabi Muhammad Oh iya juga kamu hanya kamu hanya percaya Tuhan Nah kalau enggak percaya Nabi Muhammad anda kapir lo bro bukan Islam itu kalau enggak percaya itu enggak perlah bro kemarilah Islam bro ucapkan dua kalimat sahadat ya Bang terus ya Bang Bang gimana kenapa aku ini ask agnostik banget mau cerita sedikit Bang ya silahkan ya aku ini ada kekecewaan Bang sama pasangan Bang ya gimana ya saya saya nih ada hubungan sama pasangan saya sudah dari tahun 2010 saya menjalin hubungan sampai 2024 nih dia nikah sama laki-laki lain Bang itu masih mending bro justru banyak orang saling mencintai istrinya dipanggil sama Allah meninggal Hai itu namanya ujian coy jadi yang namanya jodoh itu Allah itu sudah ada di mentakdirkan jodoh itu artinya apa kalau kau teruskan sama dia kamu lebih dapat banyak mudaratnya nanti setelah kau menikah berarti Allah menyelamatkan anda dari jodoh itu masih banyak jana-jana di Tanjung Priuk bro itu itu hanya sekedar alternatif ya artinya apa kalau seandainya kamu menikah dengan dia itu yang mungkin kamu hidupnya lebih bahaya lagi cuman imanmu aja nggak kuat karena kamu mentaksirkan lain mungkin mestinya dianggap sebagai ujian cobaan semakin tinggi iman seseorang semangin kau mencintai sesuatu semakin risiko akan kehilangan itu namanya ujian coy makanya sesuatu ini jangan terlalu dimiliki itu milik Allah semua ya Bang Oh gitu ya Iya Bang Allah maha pencemburu Bang saya baru sadar Bang nah Masya Allah jadi bukan jodohmu itu Insya Allah nanti tuh dapat jodoh yang lebih baik lagi itu ikhlaskan dia doakan dia semoga dia selalu dibawa lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jelas doakan orang baik-baik gitu loh dan kau berdoa Ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik menurut aku gitu loh karena ada lagunya ya tuh itu itu kenapa hari ini karena lagunya bro itu bukan jodohku kan lagunya ada tuh Oh iya betul Bang tapi kenapa hati ini enggak ikhlas jadi miliki orang lain Bang nah itu berarti hatimu itu belum harus dibersihkan dengan air wudhu tiap hari sekali lima hari sholat minta ampun istighfar itu obatnya tidak ada obat lain bro Hai jangan manjukin alkohol hatimu tambah hancur kan pergaulanmu itu kalau sudah begitu hatiku hancur ah saya mau ke partia look isi alkohol ya tanpa hancur jadinya betul-betul betul Nah itu dia Hai untuk membersihkan hati itu ya gimana umurnya berapa tahun sih si Agnos kalau menurut saya sih umurnya baru 30-an ini wajah betul ya tiga-tiga empat bang Nah itu labil masih banyak kesempatan lah bro tapi kami hanya menghimpul yaitu kan hak prerogatif anda loh nggak bisa diganggupkan saya sih juga Anda mau kemana ke bodo amat kalau menurut saya itu ya kita ini sebagai muslim ya memberitahu aja sih terima Alhamdulillah enggak masalah karena tugas kita memang disini wajib hukumnya menyampaikan omar marum naimungkar itu kalau disampaikan terima enggak enggak masalah enggak mengurangi nilai kita Islam itu enggak butuh anda loh Anda yang butuh Islam bro paham sampai sini ya Iya benar bang anda mau menyembah pohon kek terserah lu pada urusan tapi ingat setiap ada perbuatan ada balasannya hidup di dunia ini ujian nanti hasilnya lu lihat nanti di alam kubur mulai dari sono maharap buka lo mau jawab apa maimamu kah ya nabi yukah ah lo mau jawab apa Hai ditanya siapa nabimu lu jawab au 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 lu mau apa lu lu mau apa nggak bisa nyebut Nabi Muhammad siapa saudara mu au 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 diskotik Pak waktu itu saya dipanggil sama si Pelik Iya setiap malam minum alkohol itu saudara saya mau dia membatlah di Congor lu gimana itu handi gimana itu bro jawabnya kalau gitu bang handi ya bang handi bang handi ya aku nambah sedikit saja sedikit yang enggak apa-apa terus mbak nor mbak norai ini aja dan mantan dari tadinya Kristen kembali ke Islam Masa lu kalah terus mbak norai Iya jadi ada ini ini kan calon-calon saya calon saya yang ada di atas sekarang ini kan nasihatin saya itu begini jangan mencintai makhluk itu melebihi atau menyamai cintamu kepada Allah gitu karena ketika Allah melihat seperti itu Allah akan menguji dengan cara mengambilnya atau meniadakannya nah jadi cintailah makhluk itu sesuai dengan kadarnya atau itu cintai makhluk itu karena Allah begitu jangan mencintai makhluk kita setarapkan dengan kita cinta kepada Allah karena makhluk itu hanyalah ciptaan yang akan balik lagi kepada sang penciptanya begitu jadi bang agnostik kalau memang pernah kecewa dalam berumah tangga itu anggap saja berarti Allah itu lagi menguji bagaimana ketika Allah itu mengambil pasangan hidup kita ketika kita memang betul-betul sudah sangat mencintainya karena apa karena kita ini hanya sementara di muka bumi ini yang kita miliki ini hanyalah titipan anak istri suami harta benda itu semua titipan jadi kita harus siap sewaktu-waktu ketika Allah itu mengambilnya begitu ya jangan kecewa hanya karena hanya karena makhluk atau apalagi kalau kecewa hanya karena harta benda contoh ketika kita banyak uang ketika terus tiba-tiba Allah menguji segala sesuatu harta kita hilang tiru itu bagaimana Nabi Ayyub ketika Allah menguji harta bendanya tidak ada bahkan istri anaknya meninggalkannya bahkan lebih mengerikannya lagi Allah menguji dengan diberikan penyakit begitu bang agnostik makanya jangan kita bersujuan kepada Allah apalagi kita mengingkari rasul yang diutus oleh Allah yaitu baginda saudara-saudara itu tidak boleh malu kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih susah daripada kita loh nah itu kalau kita hah Bang Handi dikasih waktu ya terusin aja ya masih masih mau silahkan ya Kak Nora makasih ya ini yang dibawa kenapa sih ini saya sudah anggap seperti adik saya sendiri jadi seperti kakak menaseti kepada adiknya yang ketika adiknya ini dalam keadaan bingung bagaimana ya kan cuman satu saja ya poin yang harus ditanamkan di dalam diri kita itu apa semua yang di kita miliki sekarang ini hanya titipan titipan Allah anak istri orang tua itu titipan semua yang yang sewaktu-waktu tuh akan pergi juga pergi kepada si sang penitip gitu ya Bang Aya Dek ya enggak boleh kita begitu sampai mengingkari baginda Rasulullah tuh Masya Allah mengerikan itu loh nanti aku masyarakat nanti gini loh cemen lu bro bro lu cemen gara-gara perempuan lu patah hati Hai boleh patah hati gara-gara perempuan tapi lu jangan patah iman patah hati itu biasa laki bro masih bukan udah bilang masih banyak nyalaian dari luar sana lu gimana sih bro cemen banget hidup jangan cemen lah laki kok perempuan dicintai terus menikah sama orang lain membuat lu jadi musrik jadi kapal gue nggak boleh sama janda Bang jangan masih banyak gadis-gadis bro kan gitu kan cuma celote aja ya jangan cemen lah patah hati kok jadi patah iman waduh risikonya berharap nih coy Hai sekarang ini orang tua Bang ya sekarang orang tua gini aja lu on game lu ucapkan ke dua kalimat sadat kembali kembali ke Islam terus ya lu wajib lapor sama kita disini Abang Banyuma Pakde Bunda semuanya Alhamdulillah saya mau belajar Islam lagi Insya Allah gitu ya lu istikparti apa hari kena air wudu gitu ya Insya Allah gitu loh iblis di dalam diri yang mempengaruhimu itu ya keluar mencari mangsa lain gitu loh keluarkan iblis lu siper dalam dirimu bro mau ke Anda melakukan hari ini gitu silahkan saja kalau enggak mau ya enggak masalah kasihan kan orang tua mau mendidik kamu kayak begitu secara seorang tua muda capek loh munga apa namanya memberikan edukasi sama kamu kasihan lho orang tuamu itu Hai orang tuamu namanya siapa Pak saya ikhlas Bang saya ikhlas dia pergi sama orang lain cuman dengan kenangannya masih ada itu Bang singgah ya karena kamu belum dapat yang baru aja kemati satu tunggu serai bu gimana sih lu hai 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 bang jangan open game dong kenapa sih jangan dong netizen dibawa nggak boleh kayak gitu ini siang Nasi udah saya enggak seperti adik saya sendiri saudara seima coba nah gini aja ucapkan dua kalimat sahadat lagi dengan ikhlas hati yang bersih Insya Allah kamu akan menjadi kembali ke nol lupakan semua masa lalu injak lehernya itu iblis yang mempengaruhi kamu kemana-mana teruslah menjadi orang yang baik itu aja bro iya Bang gara-gara kayak gini Bang saya hampir Mas Kristen ya enggak apa-apa terserah Anda mau kemana gitu loh masing-masing orang yang bertanggung jawab ya 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 bang maka dari itu Bang saya lihat lihat sering sering muncul di YouTube kan betul nih perdebatan apa ini kan saya saya lihat kan pokoknya bisa nih untuk diskusikan kamu tinggal dimana YOU saya di Sumatera Bang Oh itu sama Mbak Nora Batak langsung aja bang sadat langsung bang ya saya Bang ya silahkan aja bang bro sadat langsung lu open game dong orang bisa kenal-kenalan sama lu openlah nggak pede enggak papa biar pernah jangka papa enggak nanti viral se-indonesia ya baguslah lu ngetop inilah laki-laki ya tidak ada urusan patah hati boleh patah hati tapi nggak boleh mata iman iman Islam tetap di hati gitu dong semangat gitu loh enggak cemeng oleh Bang boleh-boleh pakai Oke lah coba perlihatkan KTP nya itu lebih salah nanti itu perlihatkan KTP nya agamanya apa di situ coba aku mau lihat Hai aneh KTP kolom KTP nya aja ngomong apa ambillah Halo ambil dulu tunggu Bang ya Iya jadi teman-teman semua dibawa kita enggak boleh ternegati thinking sama seseorang kita harus positif thinking ya kalau mereka ngeprank kita ya bukan salah kita gitu loh kita harus menyampaikan kelihatan ke orang itu kalau ngeprank dan tidaknya kelihatan dari pertama dia bicara mengucapkan dua kalimat sadat juga lancar memasih ngaji bisa positif thinking aja gitu cuma karena patah hati doang ini kok jadi patah iman ya patah hati kok masih banyak perempuan di luar sana tetap kenalin deh sama siapa ya artis mana yang lu usah kenalin tempat dulu ganteng tapi jangan sampai lemuk ya lu kayak lu gak tampunan nih ingin nikahin dokter ya nggak nyambung lah hehehe gimana Mbak Nora Oke pas-pas kayak luga cita-citanya ingin dikain dokter ya kagaknya sampai harus ditakar juga kemampuan kita hai 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 lu kenapa sih senyum-senyum-senyum baru-baru kenapa ya lucu ya tadi aku bilang masih banyak jana-jana di Tanjung Priuk ya lucu ya Hai iyalah sih wangani promosikan pula jana-jana di sana Hai ada mohon ambil KTP dulu meruangkan dia Hai Banyu wadi pandai dulu saudara kita mau dia mau kembali ke Islam Banyu mah Hai semuanya enggak kayak gini sih biar nggak dibimbingnya dia udah bisa sendiri ya nanti update-nya aja wajib laporlah maksudnya apa ya perkembangannya ya di DM kek Alhamdulillah nah sekarang ini gini-gini terus misalnya ada rintangan lagi gimana cara mengatasinya itu namanya progres hai 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 gimana Bro hai 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 misalnya apa-apa lah opon kena on-kena aja enggak mau malu Bang malu masih sampai malu majandak sing kalau sih enggak ada kolom KTP nya Kak enggak ada apa-apalah on-cam aja on-cam aja jangan bang nanti Bang belum siap Bang ya udah nggak apa-apa jadi kalau gitu kita selesai dululah kalau gitu karena persyaratan saya ada harus on-cam dulu bro Oh gitu Bang ya supaya orang percaya sama lu saya masih boleh belajar kan Bang boleh dong makanya akan progresnya bilang wajib lapor itu ada apa-apa lu nanya kami di sini ada Banyuma dapat Desugi ada Ustaz Tata Ustaz Tata Ustaz Alip gitu ya pari kok kita live Hai misalnya kaki lu terantuk ke batu ya lu nanya lu kok bisa gitu bro apa aja gitu kalau udah pacar punya pacar baru saya sudah dekat sama cewek Bang tapi hati masih kayak yang lama Bang gimana itu Bang ya karena kamu belum bisa move on Aduh move on aja Bro caranya bagaimana ya perbanyang ke masjid majelis-majelis ilmu terus nanti Bang ya lu harus dirukiah dulu kalau begitu kalau enggak lu mandi tujuh sumur bercanda-bercanda jangan gini Bang saya nih dimusuhin gitunya dimusuhin dia nggak mau ngomong lagi kok aneh gitu nah dia yang nikah kok saya yang dimusuhin lagi lagian lu masih inget dia orang muda udah punya milik orang lain kok lu aja yang paper ngapain sih lu kayak dia aja doa yang perempuan gimana sih lu lu aja nggak move on namanya itu bukan milik kita lagi gitu loh aku aja ikhlas Bang Handi kemarin nikah ya Bang Handi ya betul kok aneh ya kok dimusuhin saya Bang itu Bang sampai sampai semua foto-foto dihapusin segala medsos diblokir kok aneh gitu ya baguslah supaya lu enggak ada hubungan emak masa lu mau ganggu lagi istri orang sih gimana sih lu dia belum nikah belum baru mau nikah gitu nah ya udah biarin aja gitu lu 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 nikah kalau gitu tunjukkan sama dia bukan lu aja yang perempuan lu bukan jodoh gue nah lu nyanyi itu adalah lagunya apa kamu bukan jodohku kan itu adalah lagunya tuh hai 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 mana tinggal dimana Bang Jakarta lu mau ke rumah gua yang mana Jakarta Utara Lapa Gading Hai kalau dari di pondok gede jauh enggak Bang deket lu di pondok gede lu pondok gede jati waringin jika deketlah tinggal ke ojek paling sejam lah nggak nyampe lewat Kali Malang kapan-kapan saya lelok Bang ya iyalah ya udah lu open camp dulu gua melihat mungkin lu mungkin lu mungkin Hai gue masih polos Bang laki kok cemen gara-gara perempuan hampir murtad udah murtad loh sekarang lu bro lu bukan Islam lu kapir lu itu hari ini lu bener lu jangan dong Bang jangan Bang aku masih pengen Islam Bang ya lu nggak percaya Nabi Muhammad ya kapir Hai Astaghfirullah gimana sih lu orang-orang orang perempuan lu kapir buset dah kalau nanti kalau lu menjadi seorang muslim yang baik gitu ya ya lu dijanjiin lu nanti disana itu bidadari yang lebih cantik daripada yang menolak lu gimana sih lu Hai iya Bang ya Bang ya udah on-campus sahabat lagi terus habis ini nanti kau belum harusnya orang kalau orangtuamu nggak ada disini lu telepon open camp lu minta ampun minta maaf sama kedua orangtuamu yang penting dulu Hai lu jauh sih dari orang tua lu orang tua Bang ya lu jauh sama orangtua betul Bang ya udah on-campus sahabat kembali terus habis itu lu hubungi orangtua lu lu minta maaf saya rasa Insya Allah pasti legah perasaan lu tapi kalau ikhlas cuman kalau terpaksa ya jangan gue juga males lah kalau terpaksa Hai putih aja masih tiga sembilan Bang betul Bang Bang Handi pengikutnya aja masih 30-an Hai lu nggak bisa on-camp ya coba gue minta bisa nggak Oh tidak dapat on-camp nggak bisa dia itu makanya saya bilang ya udah coba aku dengerin lu sahabat ya Bang boleh Bang coba A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersih bahwa Nabi Muhammad Tusan Allah masalah itu lancar berarti memang kamu Islam kalau gua oten menggak mungkin selancar ini Al-Fatihah masih ingatkan coba memang Islam Bang saya justiga just 30 saya hafal Bang wish mantap Masya Allah ya udah habisin lu ambil hari wudhu malas sholat aja saya nih Bang ambil air wudhu nanti habis mandi dulu ambil air wudhu sholat sholat ashar memulai ya awas lo kalau enggak surat al-bayinah saya hafal coba apanya Bang coba 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 Auzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim lam yakunil lazina kafaru min ahlil kita biwal musrikinahun fakkinah hatta ta'tiyahumul bayina Rasulullah minna Allah hiatlu sufamu toharo piha kutubung inah sudah lah Bang iya Masya Allah udah habis itu lo tau gak artinya itu apa itu untuk ahli kitab Bang iya orang yang kubur ahli kitab iya kalau musrik iya jadi sekarang ini kau baca itu bener tadinya kau musrik kufur sekarang bukti nyata ada di depan kamu yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagus juga lu pilih ayat sekarang kamu tinggalkan kekufuran itu oke saya ini cuma malu sholat aja Bang itu Bang ya mulailah belajar dari awal gitu loh masih ingatkan sholat asal berapa rakaat 4 ya udah 4 doang berapa menit kira-kira tergantung kalau kita mau panjang pendek tergantung kita Bang ya mali paling lamalah paling lama kan juga 15 menit 10 menit juga cukup kalau Nabi kan ngajari zikir 100 kali abang ya boleh bersikir ya boleh habis sholat bersikir boleh sehingga langsung eh langsung berdoa-doakan kedua orangtua Hai terus berdoa minta jodoh yang lebih baik sebelumnya disitulah kamu akan nah itu dia mau Hai kata orang saya nih sombong Bang emberan saya enggak pernah minta sama Allah katanya kan kata kata guru ngaji saya tuh nggak pernah minta sama Allah tapi yang lu bahagia diberi sama iblis Hai kan gitu bener nggak bener lah Hai lo nggak minta sama Allah tapi secara tidak langsung iblis datang memberimu apa-apa janji janji-janji semu Udah bro serius serius lah gua percaya sama dulu muslim udah sekarang lu udah muslim udah mencapkan dua kalimat sawadat ya udah jangan main-main lagi loh aku minta wa abang handi boleh Bang kosong lapan satu ditulis tunggu bang bentar bang 081 081 3 3 9233 9233 7800 789 007 888 007 888 002 dibawa tuh ditulis tuh cepet juga tuh bawah Abang dibawa tuh Masya Allah Abang yang dibawah nih suka ngata-ngata ya tadi ini ada aja aja biasa lah itu di media sosial lumayan ya hidup ini bersosialisasi makanya ketuk kita itu perlu dewasa perlu bijak jangan kita baperan masuk media sosial kalau kamu nggak mau banyak yang komentar kamu pertama kamu pergi ke hutan bersahabat sama monyet keramanya nggak bisa bermedsos pasti kamu enggak ada fitnah paham jadi raja hutan enggak nah iya enak di sana nggak ada internet aman di sana nggak ada media sosial gitu makanya perlu dewasa menyikapi semua jangan baperin hati santai gitu loh apalagi dipondok gede lu dimana bunderan sana maksudnya apa nih maksudnya aku lama dia selalu dibangun saya Bang aku Oh gitu keren dipondok gede beneran cek waktu itu di Jakarta Timun di apa itu di Matraman Oh Matraman Selimba loh cuman saya pindah ke tempat pak di saya di Bekasi ya udah istikpar dulu beberapa kali kek Astagfirullahaladzim 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 al-zila ilaha illahu al-hayul khayyum wa atubu ilaih la ilaha illahu wa daulah syarikalah lu pintar itu ul-mulku walau alhamdulillah yuhyuwaih tulisai infotir lain-lain muslim bang ya kedua nama lu ganti lagi ya jangan agnostik lagi awas lu kalau kenemu sama gua lu nggak ganti nama itu gantian namanya bro jangan agnostik jadi nama asli Bang ya ya mungkin samaran tapi jangan agak stick lah oke Bang siap Bang boleh kan saya naik ke Rom ini lagi Bang boleh nih sahabat Bang Juma Hai insya Allah malam nanti live lagi naik lagi aja mungkin Banyu agak menjauh aja kamu sering-sering dengerin aja diskusi lintas agama tadi kata Bang Sugi saya harus beli harus beli Bible Bang ya nggak juga banyak nggak bisa beli di di Google banyak tinggal buka mau nyari apa ada semua nggak perlu belilah kata-kata Bang Sugi kan supaya memperkuat iman dan Islam baca aja Bible katanya kan ya boleh juga itu namanya apa perbandingan membandingkan gitu ya ya itu tadi beneran saya banyak mau saya tanya-tanya di Al-Quran Bang saya pengen lebih head to head aja soalnya di Al-Quran kan artinya tuh banyak banyak paksiranku yang saya ngaji selama ini cuma ngaji doang tapi nggak tahu itu artinya enggak tahu maknanya apa itu dan nggak usah ketinggian dulu perbaiki fondasi sholat dulu itu kan kuncinya lu nggak pernah dengerin Ustaz Abel somat Adi Dayat semuanya bahwa kuncinya itu so kuncinya adalah sholat tiangnya sholat gitu loh gimana sih lo itu dulu Hai ketiga bang ya Iya jangan ketinggian dululah tuh ah sholat dulu aja kalau misalnya ada yang ketinggalan bolong kan ya istighfar namanya masih pemula gitu tuh misalnya telat bangun subuh ya langsung aja ambil hari wudhu jam berapapun itu kalau salat subuh batas jam berapa Bang ya batas jam 6 lah kalau telat setengah tujuh nggak apa-apa misi gelap langsung aja ambil kan namanya juga ketiduran nggak sengaja toh Oh gitu tapi sebelum tidur niatkan niatkan kalau perlu ya sambil alat bantukan ada HP tuh bunyiin aja alarm taruh di kuping kan gitu nanti juga terbiasa kok Oh iya Bang ya kalau enggak nggak bisa tidur sekalian habis subuh bertidur kayak gua ya ya kayak gua bisa bertidur rata-rata jangan tidur dulu bangun tengah malam tahajud minta ampun kepada Allah awan Yuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong di adek kita ini tadinya agnostik Alhamdulillah udah mau kembali ke Islam Banyumah oh gitu ya agnostik gajinya masih lancar Banyumah dia masih bisa masih Islam tapi ke anak agnostik biasanya orang tinggalkan Islam itu bukan karena menemukan kelemahan di Islam tapi biasanya orang meninggalkan Islam itu sama seperti Taipuddin Ibrahim mereka bosan mereka capek kemudian untuk melakukan prosesi amalan ibadah di Islam itu biasanya terjadi mereka bosan puasa mereka bosan melakukan rutinitas lain seperti sholat sehingga ketika mereka punya hajat misalnya ingin nikah atau ingin kaya berhasil berhasil capek berdoa putus asa dia sehingga dia mengatakan adakah Tuhan itu adakah Allah itu kayaknya enggak ada karena ternyata kita usaha saya doa saya tidak dikabulkan biasanya sih gitu kalau boleh tahu saudara kita ini kenapa meninggalkan Islam kecewa bang karena karena ditinggal kekasih Bang Hey kenapa bisa kayak gitu kekasihnya ditinggalkan anda kemana dia ke pasar tinggal pergi bang selingkuh Terus kenapa jadi imannya yang jadi sesaran gitu loh iya saya niat hati mau melamar Bang orangtua sudah dateng orangtua saya ke rumahnya akan lihat sudah ketemu keluarga sama keluarga sesama Islam nih ceritanya rumah sudah saya belikan Yes sama Islam terus-terus Hai cincin tunangan sudah saya belikan satu suku kan ya terus-terus ternyata nggak jadi semua untuk dia gitu kan ya entah kenapa dia dia memutuskan dia tidak mau dia tidak mau menikah keluarga besar dengan saya alasannya sepertinya orangtuanya keluarganya orangtuanya sudah nggak ada lagi gitu keluarga besarnya nggak setuju sama saya alasannya karena nggak suka aja nggak sukanya nggak tahu nggak suka pengennya dia tuh dijodohkan sama orang daerah situ anak kampung situ gitu nah saya ini kan anak kampung luar Bang ya jadi kalau saya nyikapi hal-hal kayak gini segala sesuatu itu kan pasti ada hikmah yang terjadi dibalik semua itu nantinya contoh bagaimana Nabi Musa diperlihatkan kemudian oleh Allah Nabi Hadir tiba-tiba membunuh seorang anak laki-laki ternyata di balik semua itu karena Tuhan melihat anak ini kelak akan menjadi penjahat besar yang akan menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kedua orangtuanya nah sebelum itu terjadi Tuhan kemudian memutuskan keadaan itu sampai tidak terjadi begitu juga anda kenapa tidak sejodoh dengan wanita yang anda cintai karena bisa jadi kedepannya ketika anda punya anak bisa jadi anak anda besar di situ Allah melihat dia yang akan membunuh anda sendiri atau anak anda dari dia wanita ini membunuh ibu kandungnya sendiri Allah menghindarkan itu dari anda sampai tidak dijodohkan sama beliau itu boleh jadi atau ketika anda nikah sama dia anda refreshing anda liburan di sebuah kota nah disana kena bencana musibah anda mati disana tak berakan atau apa-apa gitu nah itu bisa jadi iya bang di sisi lain mungkin anda pada saat berdoa ya Allah panjangkan usiaku ya Allah berikan aku rezeki ya Allah berikan aku anak keturunan yang salih dan salih dan ternyata Tuhan melihat ketika anda dijodohkan dengan wanita ini yang ada anak anda itu anak durhaka semua doa anda diterima dibatalin berjodoh sama dia kenapa bisa demikian karena Al-Quran mengatakan walaka dakhala kunal insana wana'alamu matuwas wisubihi nafsu dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya apa yang anda bisikkan dalam hati anda itu Allah tahu ya mungkin ada mudarat ada sesuatu yang tidak baik yang akan datang kepada anda dan keluarga anda apabila berjodoh dengan wanita tersebut artinya anda harus berpositif thinking bukan malah menjauh dari Allah seperti itu adanya karena gini bung kehidup usia sekarang berapa? 34 bang 34 tahun 34 tahun itu kita hitung-hitung mungkin masih hidup sekitar 40-50 tahun dah kita hitungan panjang setelah itu anda dari ada menjadi ketiadaan apa yang anda bawa? istri? oh belum tentu anda berusaha siang dan malam mencari nafkah ya kan? begitu anda membahagiakan membelikan rumah membelikan cincin membelikan mobil tapi tiba masa ketukan ajal datang tak! innalillahi wa innailah rajun materi yang anda sajikan kepada istri dan termasuk istri anda itu akan menjadi milik orang lain anda pergi apa yang anda bawa menghadap kepada Tuhan? dunia anda sudah belakangi yang anda hadapi itu adalah kehidupan akhirat urusan dunia sudah selesai tidak ada lagi hubungannya dengan wanita tidak ada lagi hubungan dengan harta tidak ada lagi hubungan dengan istri tidak ada lagi hubungan dengan kesakitian tapi anda berhubungan dengan masa depan anda sendiri yaitu kehidupan akhirat apa yang anda bawa? anda tidak ditanya mana istrimu? mana hartamu? mana mobilmu? yang ditanya itu mana amalan-amalanmu? aku kasih kamu usia aku kasih kamu kesehatan aku kasih kamu akal kamu cuma menghabiskan waktumu hanyalah hal sia-sia seperti itu mengejar perempuan setelah perempuan itu pergi anda habiskan waktu anda putus asa apakah anda lupa bahwa semua yang ada pada diri manusia itu hanya titipan tanganmu bukan tanganmu matamu bukan matamu kakimu bukan kakimu bahkan perasaan cintamu itu hanya titipan secuil yang kutitipkan dalam dirimu itu yang membuat kau jauh dariku maka pada titik itu semua manusia akan sampai pada poin itu anda saya semua kita akan sampai pada poin itu dimana kita akan membelakangi dunia ini bangun tidur kita kita menghadap ke dunia maksudnya bangun tidur kita kita menghadapi urusan-urusan duniawi sehingga kita dilalaikan lalai sholat lalai puasa lalai bersikir lalai semua yang kita lakukan pencitraan yang kita lakukan hanya sakit hati yang kita lakukan hanya dendam, iri, dengki kita lupa kepada dia yang telah menciptakan kita waktu berlanjut detik menit jam hari minggu bulan tahun tiba pada masa pemberhentian hidup sebagai jatah kita masuk ke alam tanah ke alam kubur ditanya di sana kau habiskan apa waktumu di dunia habis sakit hati habis untuk cemburu habis untuk ini lalu apa yang akan kau bawa apa yang akan kau jadikan sebagai pelindungmu sekarang harta kau tak punya lagi wanitamu gak ada lagi menemani kamu anak-anakmu juga gak ada yang kamu punya ini harusnya adalah harta amalan mana amalanmu ada gak ada lalu buat apa setumpu harta buat apa kemudian wanita-wanita cantik untuk apa kemudian anak-anak yang yang kita punya ketika-ketika hidup di alam kubur di alam barsan ternyata urusan per urusan hanya masing-masing orang itu apa makanya di islam itu kaidahnya dunia si jenul mu'min wa jannatul kafir dunia ini hanyalah penjara bagi umat islam dan surga bagi orang-orang kafir orang-orang kufur makanya orang kufur orang-orang kafir itu tidak diatur lagi sama Allah yang diatur itu hanya orang beriman makanya orang-orang kafir itu tidak mau diatur yang mau diatur itu hanya orang-orang muslim hanya ada dua pilihan muslim atau kafir muslim siap-siap aja diatur oleh Tuhan tapi konsekuensinya diatur oleh Tuhan amalannya akan dihitung pahala dan akan diupah dengan surga tapi kalau tidak mau diatur oleh Tuhan ya pasti puas dong di dunia apapun yang mau dilakukan boleh mentato matanya bisa mentato bibirnya bisa bisa menggoris mulutnya bisa mencoreng pantatnya dengan tinta apapun bisa karena tidak punya aturan bebas bebas ya bebas-bebasnya dikasih otak dikasih akal dikasih kesempatan dikasih kepiyuen dikasih kemahiran dikasih skill keterampilan bebas mau ngapain aja bebas ya bebas-bebasnya tapi ketika masanya sudah selesai maka kita akan sampai kepada penyesalan kenapa alam kubur itu adalah alam kebahagiaan atau alam penyesalan hanya ada dua menyesal atau bahagia orang beriman ketika mati baru hidup hidupnya orang beriman itu pada saat mereka mati catat itu hidupnya orang yang beriman itu adalah pada saat mereka mati kenapa orang-orang beriman itu ketika hidup di dunia mereka kemudian memikirkan kebenaran absolut tentang keselamatan tapi mereka gak lihat mereka gak lihat tapi mereka hidup di nuansa itu selalu di dalam kehidupannya mengharapkan ridha Allah selalu dalam kehidupannya mengharapkan keselamatan dari Allah tapi mereka tak lihat hanya berharap begitu mereka masuk ke alam kubur barulah mereka terhidupkan kembali merasakan apa yang dikatakan sebagai kategori keselamatan itu mereka benar-benar rasakan begitu juga sebaliknya orang yang tidak beriman itu sekarang ini hidup nanti pada saat dia mati baru mati baru dia merasakan ternyata matian itu benar-benar ada apa maksudnya maksudnya ketika orang-orang yang kafir di atas muka bumi ini begitu dia masuk ke alam kubur ternyata kehidupan angan-angan hayalan hurafat hura-hura kesenangan yang mereka iming-imingkan yang mereka midamkan begitu mereka masuk alam kubur ternyata itu hanyalah kematian kekal tak ada apa-apa nah ini bang makanya Islam itu identik dengan akal Islam akal Al-Quran akal supply Al-Quran terhadap kesempurnaan akal manusia itu 99% selalu cakupannya akal 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 maka orang yang berakal mustahil jauh dari Allah mustahil jauh tapi orang yang kemudian mengedepankan nafsu mengedepankan syahwat sudah pasti dia lebih cinta akan dunia daripada kehidupan akhir nah untuk itulah kemudian saya biasa memberikan perumpamaan yang sederhana gini kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak kekal di dunia kita paham sekali bahwa kita hanya sementara di alam semesta ini ada masa di mana kita tidak ada ada masa anak-anak kita akan kehilangan kita ada masa kemudian harta kita akan kita tinggalkan ada masa itu nah artinya kita mengetahui bahwa maksudnya kita akan pergi kita memiliki dua tempat hidup dan kita memiliki dua rumah rumah yang akan kita tinggalkan dan rumah yang akan kita tuju sudah pasti orang berakal ini akan membersihkan rumah yang mau di tinggal di rumah yang mau di akan pergi di percantik dia rumah itu dengan cara apa rumah yang akan kita pergi di percantik ibadah infak sedekah membantu orang menolong orang yang lagi susah itu cara kita memperbaiki rumah kita yang ada di sana bagaimana kita mengecat dindingnya bagaimana kita mengurai lantainya supaya bagus harus indah kita benar-benar melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa kita, sholat kita dan seterusnya itu cara kita memperbaiki rumah yang akan kita tuju begitu kita sampai di sana kita tidak keteteran kita punya tempat tinggal dan rumah yang ada di dunia ini ada rumah yang akan kita tinggalkan yang mana yang harus kita rapikan rumah yang mau di tinggalkan atau rumah yang akan kita pergi sudah pasti rumah yang kita tuju adalah rumah yang harus kita pelihara dengan sangat baik kadang-kadang kita kekal di sana rumah di dunia ini hanya sementara saja ya kita apa adanya saja tidak usah terlalu bagaimana kali tapi rumah yang ada di jana itulah yang harus kita rapikan tapi bagaimana kiranya ada manusia sudah tahu dirinya akan mati tapi rumah yang dipercantik cuma di rumah di dunia rumahnya yang di akhirat jangankan rumahnya fondasinya pun satu batu tidak ada karena dia menjadi agnostik ingkar terhadap kebenaran Allah ingkar terhadap kebenaran Rasulullah maka fondasinya nggak ada apalagi rumahnya mati besok hari celaka contoh nih sederhana sebelum anda ambil alih anda hidup di tanggal 28 hari ini tanggal 28 ya teman-teman 27 27 ya anda hidup anda hidup hari ini tanggal yang sama jamnya yang sama menitnya yang sama hari yang sama bulan yang sama minggu yang sama anda peroleh hak itu sebagai manusia aku juga peroleh hak itu sebagai manusia apa yang membedakan anda dengan saya saya setengah lima subuh bangun ibadah sujud kepada pencipta anda tidur ini perumpamaan detik berjalan trak-trak-trak zuhur saya ibadah anda tidur anda melakukan aktivitas lain asal pun begitu anda tidur anda melakukan aktivitas lain maghrib juga begitu saya ibadah anda melakukan aktivitas lain kualitas kehidupan kita itu itu kita lihat jam menit detik detik menit jam kita lalui bersama 24 jam hari ini kita lalui bersama saya melaluinya dengan aktivitas rutinitas yang berkualitas sementara anda melalui hal yang sama detik menit jam dengan hampah sementara hari ini tidak akan berulang esok hari detik menit yang kita lalui hari ini tidak berulang besok saya melewatkan hari saya dengan bermanfaat anda melewatkan hari ini dengan biasa-biasa saja maka rugilah anda wal asri innal insana lafi husa rugi anda waktu berlalu anda mengisinya dengan hayalan dengan hurafat dengan halusinasi dan seterusnya saya mengisi hari itu dengan bermanfaat ibadah menyembah kepada Allah nah apakah saya kekurangan? tidak anda yang kekurangan apakah ketampanan anda bertambah berkurang? karena anda tidak menyembah? tidak juga berarti berarti yang harus diperbaiki disini adalah pola pikir kita dalam bertuhan apa sih kita ini? coba anda lihat satu tahun atau dua tahun tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun yang lalu belum ada kerutan di dahi di dahi di dahinya ya kan? belum sakit-sakitan ya kan? masih bisa lari berapa kilometer ya kan? masih bisa berjalan dengan kencangnya ya kan? sekarang di usia sekarang di usia sekarang 35 tahun sudah mulai berkerut itu tanda-tanda kematian bang itu tanda-tanda kematian artinya tanda-tanda ketiadaan kenapa kemudian hidup hanya dipenuhi dengan dendam, iri, dengki karena ditinggalkan sama si dia urusannya itu apa? berarti Tuhan tidak menghendaki kita bersama dengan dia haa gitu ya bang ya jadi kesimpulan saya kepada saudara walaqada khalaqnal insana wana'ala umat waswisubihi nafsu sungguh Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia bahkan Allah mengatakan wana'nu akrabu ilaihi min hablil warida aku lebih dekat kepada yang daripada urat lehernya Allah mencipta alam semesta kepada kita itu jauh lebih dekat Allah ke kita daripada kita ke urat nadi kita sendiri bayangkan itu betapa Allah itu maha melihat maha mendengar apa yang kita lakukan di atas muka bumi maka waspadalah 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 demikian ya bang terima kasih bang kasih hanya bang sama-sama 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 sekarang sekarang gini apa yang ada pada diri abang ini itu milik abang nah itu dia bang rasa hati saya ini rasanya pengen memilikinya kuat sekali padahal saya tahu itu bukan milik saya gitu bang nah pengen ngilangi rasa memiliki itu gimana bang gitu bang ya yang maha berkehendakan Allah kita ini adalah makhluk biasanya kita hanya manusia bahkan untuk lahir di muka bumi ini kita tidak pernah kemudian konsultasi dulu sama Allah ya Rab ya ciptakan saya dong itu gak ada bang lahirkan saya tahun sekian lahir dari seorang rahim ibu bernama ini dan ingat ya Tuhan aku mau jadi seorang laki-laki ya baik paman itu gak ada bang gak ada innama amruhu itha aradha syain ayyaku lalahukun fayakun seketika Allah hendak menciptakan kita kita terjadi mau perempuan mau laki-laki kita menerima keadaan itu masih beruntung kita ini dicipta jadi manusia ya